Oke, hello. Welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini gue lagi mau cerita karena kemarin mobil gue ada 90 ribu kilo dan... Kayak yang lo liat, ya, seperti biasa, waktunya servis. Sebelum servis, gue sedikit raving-raving dulu ya. Atau kita geber dikit buat ngecek apakah ada suara aneh atau enggak gitu kan di mesin. Kalau nggak ada suara aneh yaudah. Tapi gejala yang gue rasain karena gue kemarin juga nggak ngetes terlalu banyak. Jadi yang gue rasain tuh kopling berat, terus rem itu udah mulai bunyi dan yang gue fokuskan ke situ. Karena as you know kalau buat gue mobil perang, nggak ada yang lebih penting daripada istilahnya kaki-kaki, rem, sama transmisi. Sisanya yaudahlah ya. Kalau masalah bodi, AC itu menurut gue asesoris. Tapi ternyata ada tambahan masukan dari orang tua gue yang ngebawa karena dia yang bawa kan ya ke bengkel. Itu ada tambahan dari AC, kompresor. For your information, emang di Convero beberapa kejadian kompresornya suka bunyi. Cuman informasi yang gue dapet biasanya bearing dari kompresor yang kena. Bukan kompresornya macet. Kecuali kalau memang lo sama sekali tidak pernah yang namanya treatment AC. Mobil udah jalan duluan dan ujung-ujungnya gue jalan belakangan. Nah, pas gue sampe di bengkel, ya seperti biasa gue cek dari si apa tuh namanya mobilnya dan segala macemnya. Dan ujung-ujungnya beberapa hal gue dapet, yaitu kopling yang sudah mulai aus. Dan ternyata tromol atau piringan cakram depan gue itu udah kemakan lumayan banyak. Satu mili lebih. Dan itu yang bikin bunyi antara gesekan dari si tromol sama kampas. Dan akibatnya kampas gue makannya nggak rata. In the end gue perbaikin sementara dulu, gue coba suruh ngakalin, gue suruh ngeratain. Moga-moga beres. Karena kita sistemnya adalah, karena lagi PPKM juga, pandemi yang nggak kelar-kelar. Gimana caranya kita pakai sistem ngirit. Tapi nyatanya juga nggak bisa ngirit. Karena besoknya gue harus balik lagi. Setelah diakalin, malah rem depan gue panas. Aduh, teman yaudahlah ya. Tapi terlepas dari itu semua, aman. Nggak ada masalah yang lain. Tenaga kembali normal karena gue juga nggak ada keluhan di mesin. Keluhan gue soal kaki-kaki dari awal gue beli sampai sekarang itu udah selesai di Rp80.000 kemarin. Dan informasi terakhir yang bisa gue sampaikan, kampas rem belakang itu ternyata awetnya pakai banget. Kenapa gue bilang awetnya pakai banget? Emang harganya cukup mahal, tapi ternyata awet banget. Dan asumsi Rp90.000 ternyata masih cukup tebal. Jadi informasi yang bisa gue berikan ke teman-teman, kalau memang pakainya normal, nge-remnya nggak pakai tenaga dalam lah istilahnya. Kemungkinan sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 kilo lo bisa tahan untuk yang tromo belakang. Kasusnya ini cuma berlaku di DB ya. Karena di atasnya DB setau gue depan belakang udah disk. Jadi udah nggak berlaku untuk yang remnya istilahnya cakram. Karena gue nggak tahu seberapa tebal yang kampas belakangnya. Buat kondisi rotor disknya ini kayak begini. Dan yang terakhir yang pengen gue informasikan yaitu harga spare part. Dan jasa di Rp90.000 kilo. Nah untuk servis di Rp90.000 kilo kemarin gue total itu habis sekitar Rp700.000 sampai Rp800.000. Dan untuk brake pad itu normal ya, itu Rp400.000an. Terus untuk disk brake depan atau rotor disk itu sekitar Rp700.000an. Jadi estimasi kalau ganti satu set itu sekitar 1,1-an nih kalau gue nggak salah inget. Dan yang unik itu untuk rem belakang itu sekitar Rp1,2 juta untuk yang tromo. Tapi kalau untuk rem gue nggak mau coba-coba. Kalau belum ada brand yang bener-bener bisa support untuk wooling yang emang recommended. Gue nggak mau coba untuk pakai brand-brand abal-abal. Karena rem itu urusannya nyawa. Dan untuk kopling ternyata masih bisa selamat. Tapi nggak lama lagi harus ganti. Nah pelajaran juga atau informasi buat teman-teman. Untuk kopling ada baiknya kita beli satu set di bengkel resmi termasuk dengan release bearing. Atau bahasanya mungkin drug laher ya. Gue juga nggak tahu karena gue belum bongkar. Dan kembali lagi gue mekanik jadi-jadian. Nah ini yang bisa gue informasikan. Kenapa? Karena release bearing itu di Convero itu sama dengan bisa dibilang jadi kayak apa tuh namanya master kopling bawah. Itu yang nahan sih minyak remnya. Kalau nyampe istilahnya lo ganti si koplingnya. Nggak satu set. Bisa sih bisa. Cuma nggak maksimal. Yang gue takutkan nanti dari release bearing itu yang dalamnya ada karet-karetnya. Sil-sil karetnya getas. Kopling lo nyeplos. Jadi ya nggak worth it lah lo nge-save sekian ratus ribu untuk ya kenyamanan lo. Dan belum tentu juga kalau pas kopling lo nyeplos pas lo ganti cuman lo ganti release bearingnya doang. Bisa jadi sekampas-kampasnya lo ganti. Sematahari-mataharinya lo ganti. Karena itu asumsi gue sebelum kita bongkar kita nggak bisa tahu. Dan asumsi paling liar ya kalau rusak satu ngefeknya panjang nge-rembet ya lo ganti semuanya. So siapkan budget lebih kurang 2 juta setengah. Estimasi 2,4 sampai 2,5. Tergantung dari promo yang berlaku. Itu aja informasi dari gue untuk service 90 ribu. Dan kita nantikan lagi di perjalanan Convero gue menempuh 100 ribu. Moga-moga ada sponsor yang datang dan kalau ada sponsor yang datang kita bakal bongkar mesinnya. Kita lihat 100 ribu kita siksa dalam waktu 2 tahun jadinya kayak apa tuh jeruan? Awet? Rontok? Atau mengenaskan? Atau gimana? Nggak ada yang tahu sebelum dibongkar. Makanya doain aja moga-moga gue ada rejeki atau ada sponsor. Jadi di 100 ribu gue bakal coba overhaul. Kalau ada sponsor atau ada rejeki. Makanya jangan lupa dukung video ini untuk subscribe dan like. Kalau lo seneng bahkan lo bisa share juga ke teman-teman lo kalau memang informasi ini bergini. Thank you for watching. Gue YS, lo mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.